Sampai ngaji disini sih mau main Malang Kromengan kaya ini dihitung langkahnya dari Kromengan dihitung toko Wonosobo dihitung toko Wonosobo, dihitung toko Wonosobo, dihitung toko Wonosobo, dihitung toko Kulungagung, Trenggale, Lampung, sudah ya eh makanya Nggak ada kata terlambat Sampai kalau dari Nggak ada kata terlambat Sampai ngaji Kenapa yang tepat menarik yang selatiasa kami mengikuti segala komunikasi yang lebih khusus kepada Lintaron Bapak Angkor orjahit kesempatan keluarga selaku pembina pendoposan tren sebelum aja Jawa Timur yang senantiasa kami nanti akan diperoleh pesanahnya kepada kebunan kami dia setelah kami dia dari Majelis Tok Zegi Ulham serta Majelis Rado Tujana yang kami cekai tidak lupa kepada semua waktifillah waktimati Allah yang hadir pada pagi hari yang senantiasa kami cintai dan kami berbagi yang akan diperoleh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Yaubi Iyaka selamat menikmati 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 yang prestasinya bagus-bagus itu malah didominasi murid-murid yang perempuan yang masuk 10 terbaik bedes dan bahkan di pondok-pondok pesantren takfidil Quran dia mengalami men baik menstruasi maupun mencret yang putra kan enggak enggak ada men tapi nyatanya hafalan Quran itu lebih cepat santri putri daripada santri putra dan sekarang prestasi-prestasi hebat dari wanita itu benar-benar menghiasi jagat raya banyak wanita-wanita yang prestasinya lebih hebat daripada laki-laki zaman Rasulullah Muhammad SAW itu udah banyak loh wanita-wanita hebat jangan dikira wanita zaman Rasulullah itu hanya berdiam diri di rumah ada yang ikut berperang melawan orang-orang kafir menyiapkan perbekalan merawat yang luka bahkan ada yang memanggul senjata sudah ada zaman Rasulullah sampai sahabat yang mati syahid pertama itu seorang perempuan namanya Sumayyah eh mba ragi rumah kok le tonggok bukan Sumiyati Sumiyah ini Sumayyah Zaman Rasulullah dulu ada empat wanita hebat yang namanya sama-sama Aisyah walaupun sekarang nama Aisyah itu udah ngapak anhumah Allah Masjid Allah Muhammad Sayyidah Aisyah Putri Ney Sayyidina Abu Bakar Siddiq Ummul Mu'minin Garwani pun Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah Putri Ney Sayyidina Abu Bakar Garwani Kanjeng Nabi ini hebat wanita yang sangat pintar cerdas intelektual halo halo banyak meriwayatkan hadis intelektual pemikirannya bilyat cerdas pointer soliha akhlak terapi ayuu jadi udah cerdas pointer berakhlak mulia soliha ahli ibadah cantik pula ada gak yang kira-kira disini yang seperti itu coba angkat tangan ini ahli pengobatan Di zaman Rasulullah itu ada wanita namanya Aisyah binti Sa'al Ini coro sa'iki ngono ahli kedokteran Ahli meramu obat-obatan Terima kasih Terima kasih